Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Teman-teman yang dirahmati Allah Para mahasantri dan mahasantriwati Mufit Islamik Akademi Kita kembali bertemu dalam Mufit Islamik Akademi yang pada hari ini InsyaAllah kita akan bahas Kelanjutan Cara Al-Quaid Al-Arba' Dan pada pertemuan yang lalu Kita sampai pada perkataan penulis Bahwa agama Al-Hanifiyah Yaitu agama Nabi Ibrahim AS Yang merupakan bapak para nabi Mengajarkan kepada kita Bahwa penyembahan hanya untuk Allah semata Karena itulah Merupakan tujuan penciptaan Jin dan manusia Dan sebenarnya Perkataan tersebut Yang kita baca pada pertemuan lalu Juga pernah dibahas oleh Sheikh Salib bin Fauzan Dalam kitab beliau Syarah Al-Usul Al-Talata Karena penggalan kalimat yang sama Terdapat pada Kitab Al-Usul Al-Talata Silahkan teman-teman membaca Bagian ini Yaitu bagian syarah Sheikh Salib bin Fauzan Terhadap kalimat yang disebutkan penulis Dalam kitab Al-Usul Al-Talata Kita lanjut dalam Pembahasan Al-Quaid Al-Arabah Pada perkataan penulis Fa'idha'aruf ta'annallaha khulapok Di buku saya halaman 74 Di buku cetakan-cetakan awal Ada di halaman 78 Sebelum kita baca Saya ingatkan terlebih dahulu Sebagaimana pada pertemuan yang lalu Ketika nanti kita membaca syarah Maka kita baca dulu Seluruh syarah Sheikh Shatri Karena syarahnya kan penggalan-penggalan Dipenggal di syarah Dipenggal di syarah Dan untuk mendapatkan pemahaman utuh Kita baca dulu sampai habis Baru nanti kemudian Kita syarah secara global Dengan menggabungkan seluruh penggalannya Mari kita simak Video Matan berikut ini Fa'idha'aruf ta'annallaha khulapokali ibadati Fa'alam anna al-ibadata La tusamma ibadatan illa ma'at-tawhidi Kama anna assalata La tusamma salatan illa ma'at-tawhairati Fa'idha dakhul ashirku fil ibadati Fasadat Kalhadati idha dakhul fi tuhara Jika engkau telah mengetahui Bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan Agar engkau beribadah kepadanya Maka sekarang ketahuilah Bahwa suatu ibadah Tidak akan disebut ibadah Yang sesungguhnya Kecuali dibarengi dengan tawhid Sebagaimana shalat Tidak akan disebut shalat Yang sesungguhnya Kecuali jika dibarengi dengan Tohara Atau bersuci Jika kemestrikan masuk Dalam sebuah ibadah Maka rusaklah ibadah itu Sebagaimana halnya Jika hadath Masuk dalam proses Tohara Berikut ini adalah Syarah Sheikh Sa'ad Assyatri Hafizullah Kata penulis Kata penulis Jika engkau telah mengetahui Bahwa Allah telah menciptakanmu Agar engkau beribadah kepadanya Bagaimana syarah Assyatri Maksudnya Jika telah jelas Bahwa Allah SWT Telah menciptakan engkau Untuk beribadah kepadanya Karena engkau juga seorang Dari kalangan manusia Berarti engkau termasuk Dalam ayat ini Maksudnya ayat ini Adalah ayat yang kemarin kita baca Tidaklah kami ciptakan Jinn dan manusia Kecuali hanya untuk Menyembahku semata Kita lanjut dulu Kata penulis Dalam penggalan Maka sekarang ketahuilah Bahwa suatu ibadah Tidak akan disebut ibadah Yang sesungguhnya Kecuali dibarengi dengan Tauhid Apa kata pensyarah Artinya Jika telah nyata Bahwa engkau termasuk Dari orang yang wajib Menyembah Allah Maka sudah selayaknya Engkau tahu Bahwa suatu ibadah Tidak disebut sebagai Suatu ibadah yang benar Dan teranggap secara syari Kecuali jika diiringi Dengan Tauhid Tauhid maknanya adalah Mengesahkan Allah SWT Dalam peribadatan Dan tidak memalingkan Ibadah tersebut sedikitpun Kepada yang selainnya Maksud penulis disini adalah Bahwasannya ibadah Kepada Allah Tidak akan dikatakan Sudah benar Dan diakui oleh syariah Kecuali dengan Mengesahkan Allah Jika ada syirik Yang menyertainya Maka ibadah itu Belumlah benar Dan tidak diterima Di sisi Allah SWT Berdasarkan firmannya Jika kamu Mempersutukan Allah Atau berbuat syirik Miscaya akan terhapus Amalmu Quran Surat Az-Zumar Ayat 65 Pada penggalan selanjutnya Kata penulis Kama Sebagaimana Salat tidak akan disebut Salat yang sesungguhnya Kecuali jika dibarengi Dengan toharoh Atau bersuci Apa kata pencarah? Maksud penulis adalah Bahwasannya Salat tidak akan menjadi Salat yang diterima Kecuali sudah bersuci Jika ada seseorang Salat tanpa bersuci Maka bisa dikatakan Ini adalah Satu paket salat Namun bukan Salat yang benar Dan teranggap Secara syarai Bahkan Orang yang sengaja Salat tanpa wudhu Justru akan disiksa Lantaran apa yang dilakukannya Karena dia telah Mengerjakan Salah satu dosa besar Akan tetapi Walau tanpa wudhu Salat yang dikerjakan Tetap dapat Dikategorikan ibadah Karena kalau tidak Dinamakan ibadah Maka pelanggaran Yang ada Tidak akan memiliki Konsekuensi berupa hukuman Demikian pula Orang yang menyembah Selain Allah Ta'ala Yang dilakukannya Tetap dapat Dikategorikan Sebagai ibadah Karenanya Kita dapat Mengkritisi ibadah Yang mereka lakukan Dan kita katakan Mengapa kalian beribadah Kepada yang selain Allah Lepas dari hal tersebut Ibadah yang dimaksud Oleh penulis disini Adalah ibadah Dalam istilah syarai Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai penjelas Dari hal di atas Kita katakan bahwa Ibadah itu harus Memenuhi dua syarat Yakni supaya Bisa diterima Allah Pertama Dikerjakan dengan Ikhlas untuk Allah Semhata Oleh karena itu Barang siapa Mengalihkan ibadahnya Kepada yang selain Allah Maka ibadahnya Tertolak Terhapus dan dibatalkan Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam hadis kudsi Aku adalah yang paling tidak butuh sekutu Barang siapa yang mengerjakan Suatu amalan untukku Lantas ia menyekutukan Amalannya tersebut juga Dengan yang selain ku Maka aku berlepas diri darinya Dan amalan syiriknya Kedua Mengikuti petunjuk Nabi SAW Karena mendekatkan diri Kepada Allah Dengan suatu ibadah Yang tidak ditutunkan Oleh Nabi yang mulia SAW Merupakan Bid'ah Bid'ah adalah Suatu cara Atau aturan Dalam agama Yang diadakan Atau dibuat sendiri Atau dengan makna lain Yaitu mendekatkan diri Kepada Allah Dengan suatu ibadah Yang tidak ada ajarannya Dalam syariat Inilah yang dinamakan Bid'ah Kalau ada seseorang Yang mendekatkan dirinya Kepada Allah Ta'ala Dengan mengerjakan Bid'ah Maka hendaknya Disampaikan kepadanya Ini adalah Bid'ah Engkau justru berdosa Ketika mengerjakannya Akan tetapi Ini tidak bermakna Dia telah keluar Dari agama Islam Sebagaimana Dalam masalah Solat misalnya Solat tidak akan Dinamakan solat Jika tidak bersuci Jika ada orang Solat Kita tanya Apakah dia sudah Bersuci sebelum Mulai solatnya Jika dia mengatakan Belum Berarti solatnya Tidak sah Seperti ini juga Dalam masalah Tauhid Dalam ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak akan sah Kecuali memenuhi Dua syarat Dikerjakan hanya Untuk Allah Dan dikerjakan Sesuai dengan Petunjuk Nabi Sebagaimana Solat tidak Dinamakan solat Kecuali jika Telah bersuci Maka ibadah Tidak dinamakan Ibadah dalam Makna syari'i Kecuali jika Diikuti dengan Tauhid Kepada Allah Ta'ala Barang siapa Menyembah yang Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dia Berbuat syirik Atau menyekutukan Allah Dalam ibadahnya Yang dia kerjakan Kita katakan Sebagai ibadah Dengan makna Secara bahasa saja Adapun dalam Makna syari'i Maka tidak disebut Ibadah yang benar Dan tidak diterima Di sisi Allah Ta'ala Selanjutnya Kata penulis Dalam penggalan Berikutnya Fa'idha dakhala syirku Fil'a ibadati Fasadat Jika kemusyrikan Masuk dalam Sebuah ibadah Maka rusaklah Ibadah itu Kata pencara Hal ini Sebagaimana Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala Lain ashroqta Layahbatun Na'amaluk Jika kamu Mempersutukan Allah Berta berbuat syirik Misjaya akan Terhapus Amalmu Quran Surat Az-Zumar Ayat 65 Selanjutnya Kata penulis Kal'hadati Ida dakhala Fit toharoti Sebagaimana Halnya Jika hadas Masuk dalam Proses toharoh Apa kata Pensyarah Sebagaimana Toharoh yang Apabila Masuk padanya Hadas Akan merusak Dan membatalkannya Maka Begitu pula Amal Jika masuk padanya Kemusyrikan Maka akan Merusak Dan membatalkannya Cukup panjang Yang kita baca Tadi Tapi Memang demikian Kita baca Dulu penggalan Dan syarahnya Baru kemudian Kita Gabungkan seluruh Penggalan ini Dalam sebuah Syarah Pada pertemuan Yang lalu kan Sudah disebutkan Bahwa Bapak Para Nabi Siapa Ibrahim Nabi Ibrahim Itu punya Ajaran Yaitu Al-Hanifiyah Bahwa Kita harus Menyembah Allah semata Dan demikian Turun Temurun Sampai Nabi-Nabi berikutnya Rasul-Rasul Setelahnya Dan sampai Ajaran ini Kepada kita Melalui Nabi Muhammad Rasul-Rasul Rasul-Rasul Dan seluruh Nabi dan Rasul Itu Ajarannya Satu Hanya Beda Sedikit Sedikit Saja Pada Sebagian Syariat Tetapi Inti Dari Ajaran Agamanya Sama Yaitu Tauhid Nah Sekarang Kita Sudah Tahu Bahwa Kita Diciptakan Oleh Allah Untuk Beribadah Nah Sekarang Siapa Yang Mau Ibadah Itu Sia-sia Menurut Antum Dari Pengalaman Kecil Puasa Itu Enak Atau Tidak Sekarang Enak Karena Sudah Tahu Ilmunya Atau Karena Sudah Tertanam Keimanan Yakin Bahwa Kita Kalau Beribadah Puasa Maka Dapat Ganjaran Pahala Ada Janji Surga Kalau Tidak Malah Dihukum Diazab Gitu kan Tapi Pada Dasarnya Jiwa Kita Mengatakan Bahwa Puasa Itu Tidak Enak Lapar Kok Iya Kalau Menurut Antum Sholat Subuh Apalagi Di Subuh Hari Yang Dingin Karena Hujan Seperti pagi Ini Menurut Antum Enak Kalau Sejarah Jiwa Tidak Sejarah Jiwa Tidak Iya kan Enakan Tidur Selimutan Dingin Sekarang Sekarang Kita Sudah Sama Tau Bahwa Ibadah Itu Pada Dasarnya Tidak Disukai Oleh Jiwa Terutama Jiwa Yang Tidak Mengerti Ketika Ibadah Itu Ternyata Tidak Begitu Ringan Berat Bagi Sebagian Jiwa Maka Adalah Sebuah Kebodohan Bila Kita Mengerjakan Lalu Membuatnya Sia Sia Ada Analogi Yang Mungkin Mudah Untuk Memahamkan Kita Dalam Masalah Ini Antum Pernah Umrah Semoga Teman-teman Yang Belum Pernah Allah Mudahkan Rezekinya Dan Diizinkan Untuk Pergi Ke sana Ketanah Suci Baik Haji Maupun Umrah Kita Kalau Pergi Umrah Nginap Nginap Di hotel Anggap Antum Kena Lantai Delapan Lalu Suatu Ketika Anggap Saja Mati Listrik Meskipun Sangat Jarang Mati Listrik Jadi Lift itu Gak Bisa Dipakai Kita Kalau Mau Naik Ke Atas Harus Lewat Emergency Exit Naik Tangga Antum Naik Tangga Sampai Begitu Capeknya Tereng Ngos Ngosan Terengah Naik Ke Lantai Delapan Antum Lupa Kuncinya Masih Ketinggalin Di Resepsionis Ini kan Perbuatan Sia-sia Capek Mengerjakannya Dan Antum Harus Ngulang Lagi Dari Bawah Kan Gitu Nah Maka Kita Harus Ketahui Bahwa Ibadah Itu Kata Penulis Tidak Bisa Disebut Sebagai Ibadah Yang Sesungguhnya Kecuali Kalau Kita Barengi Dengan Tauhid Bagaimana Tadisebutkan Engkau Masuk Dalam Ayat Ini Yaitu Karena Kita Golongan Manusia Berarti Kita Termasuk Yang Beribadah Terus Apa Kata Sheikh Maka Kita Harus Tahu Bahwa Sudah Selayaknya Dalam Beribadah Harus Diiringi Dengan Tauhid Karena Ibadah Doang Tapi Tidak Ada Tauhid Itu Ya Bisa Dibilang Ibadah Tapi Tidak Teranggap Secara Syar'i Apa Maksudnya Tauhid Tauhid Itu Artinya Mengesahkan Allah Dalam Peribadatan Dan Tidak Memalingkan Ibadah Kepada Yang Selain Allah Sering Kita Dengar Lawan Dari Tauhid Apa Itu Syirik Ini Sudah Kita Dapatkan Disini Al-Ussul Athalatha Pernah Disebutkan Di Dalam Al-Ussul Athalatha Sesungguhnya Hal Yang Di Perintahkan Oleh Allah Yang Paling Besar Adalah Tauhid Dan Dosa Yang Paling Dilarang Oleh Allah Adalah Masyirik Maka Disini Kata Syikh Kalau Kita Beribadah Tapi Ada Syirik Masuk Di Dalamnya Maka Membuat Amal Ini Jadi Terhapus Tidak Bisa Diterima Dalilnya Adalah Firman Allah Jika Kamu Mempersukutkan Allah Maka Akan Terhapus Amal Penulis Memberikan Perbandingan Kalau Kita Beribadah Maka Harus Ada Tauhid Kalau Tidak Maka Ibadah Tidak Diterima Perbandingannya Adalah Sama Seperti Sholat Sholat Itu Baru Bisa Dikatakan Sholat Yang Sesungguhnya Kalau Ada Toharoh Atau Bersuci Kalau Ada Orang Yang Sholat Tapi Tidak Bersuci Terlebih Dahulu Sholat Tanpa Wudhu Seperti Kita Waktu Masih Kecil Kadang Kadang Diajak Oleh Bapak Pergi Masjid Tapi Karena Dianggap Kita Masih Kecil Tidak Harus Sholat Maka Kita Kadang Dimasukkan Kedalam Masih Tanpa Wudhu Maka Kita Katakan Ini Sholat Bisa Dikatakan Sholat Paket Sholat Tapi Tidak Bisa Dianggap Sebagai Sholat Yang Benar Tidak Teranggap Secara Shari Bahkan Kalau Orang Yang Sudah Dekasah Sudah Tentang Hukumnya Beda Dengan Anak Anak Sengaja Malah Dapat Dosa Salah Satu Dosa Besar Begitu Akan Tetapi Meskipun Tidak Diterima Itu Bisa Dibilang Ibadah Maksudnya Gini Sholat Meskipun Tanpa Wudhu Apakah Itu Dinilai Ibadah Iya Itu Sebuah Ibadah Cuman Ibadah Yang Salah Dan Orang Yang Mengerjakan Ibadah Yang Salah Malah Dihukum Karena Ibadah Harus Sesuai Dengan Apa Yang Diinginkan Oleh Allah Dan Rasul Sebagaimana Kalau ada Orang Melakukan Sebuah Ibadah Tapi Didalamnya Ada Syirik Maka Kita Katakan Iya Dia Tetap Beribadah Tetapi Ibadahnya Tidak Diterima Dan Melakukannya Malah Berdosa Dikarenakan Melakukan Ibadah Yang Ibadah Itu Dicampuri Dengan Penyembahan Kepada Yang Selain Allah Nah Di Bagian Bawah Di Halaman 76 Kalau Di Tempat Tentu Mungkin Halaman 80 Syih Syatri Memberikan Kepada Kita Penjelasan Tambahan Bahwa Di Dalam Ibadah Harus Ada Dua Kunci Seperti Analogi Yang Tadi Mau Naik Ke Lantai Sekian Ternyata Kucinya Ketinggalan Di Resepsionis Itu Kan Capek Dan Gak Dapat Apa-apa Gak Bisa Masuk Juga Ke Dalam Kamar Nah Di Dalam Ibadah Harus Ada Kunci Dan Kuncinya Ada Dua Disebutkan Disini Kunci Pertama Adalah Ikhlas Untuk Allah Semata Dikarenakan Allah Mengatakan Dalam Hadith Kudsi Kata Allah Aku Paling Tidak Butuh Sekutu Terus Kalau Ada Yang Beribadah Dan Ibadah Itu Dia Kerjakan Di Dalamnya Aku Disekutukan Dengan Sesuatu Apapun Itu Maka Aku Berlepas Diri Dari Orangnya Si Pelakunya Maupun Amalan Kesyirikannya Artinya Tidak Diterima Ibadah Yang Di Dalamnya Ada Kemusyirikan Sebelum Kita Masuk Dalam Kunci Kedua Disitu Ada Catatan Kaki Hadith Kudsi Itu Apa Hadith Kudsi Itu Adalah Kalau Di Buku Lama Sudah 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 Yaitu Hadith Yang Maknanya Diriwayatkan Oleh Rasulullah Dari Allah Sedangkan Redaksinya Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Sendiri Sebagaimana Ini Kata Allah Tetapi Redaksinya Nabi Yang Mengatakan Allah Berfirman Dan Hadith Kudsi Tidak Masuk Di Dalam Al-Quran Kita Tinggalkan Dulu Karena Bukan Babnya Untuk Mendetailkan Masalah Hadith Kudsi Kunci Yang Kedua Adalah Mengikuti Petunjuk Nabi Sallallahu Kita Sering Menamakannya Ittiba Silahkan Teman-teman Diberikan Catatan Disitu Ittiba Atau Kata Lain Mutaba'ah Mutaba'ah Yaitu Mencontoh Mengikuti Petunjuk Nabi Sallallahu 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 Apa konsekuensinya Kalau ibadah Tanpa Mutaba'ah Atau Tanpa Ittiba'ah Jawabannya Tidak Akan Diterima Karena Mendekatkan Diri Kepada Allah Itu Harus Sesuai Dengan Tuntunan Nabi Kalau Mendekatkan Diri Kepada Allah Tapi Tidak Sesuai Dengan Tuntunan Itu Disebut Dengan Bidah Apa Itu Bidah Bidah Itu Adalah Sebuah Aturan Baru Tata Cara Yang Diada-adakan Atau Dibuat Sendiri Yang Tidak Diajarkan Nabi Sallallahu 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 Dalam Melakukannya Meskipun Kalau Nabi Mau Nabi Bisa Ajarkan Tidak Masalah Cuman Masalahnya Nabi Tidak Mengajarkannya Karena Allah Memang Tidak Menentunkannya Tidak Mewahyukan Bidah Kata Syekh Shastri Kalau Ada Orang Melakukan Bidah Meskipun Tujuannya Ibadah Maka Hendaknya Ditegur Disampaikan Kepadanya Ini Adalah Bidah Engkau Justru Berdosa Ketika Mengerjakannya Catatan Disini Lihat Waktu Lihat Kondisi Dan Lihat Diksi Ini Pernah Kita Pelajari Waktu Di Pertemuan Level Satu Di Salah Satu Pembahasan Intisari Hiliat Oleh Bilemi Bahwa Dalam Mendakwakan Sesuatu Kepada Keluarga Atau Teman Hendaknya Memperhatikan Tiga Hal Waktu Kondisi Dan Juga Diksi Apa itu Diksi Pilihan Kata Karena bisa jadi Kalau kita bilang Ini Bidah Itu orang Kepalanya Langsung Panas Hatinya Langsung Radang Karena Kata-kata Ini Sering Dikira Orang Sebagai Apa ya Sebagai Panah Dikatain Kamu Ahli Bidah Padahal Menjelaskan Sebuah Perbuatan Itu Tidak Mesti Stempel Kepada Pelakunya Tidak Tidak Boleh Dek Ini Namanya Mencuri Itu kan Menjelaskan Perbuatan Bukan Berarti Pencuri Itu kan Berbeda Sebagian orang Kalau dikatakan Ini Bidah Itu hatinya Meradang Seolah-olah Dia Distempel Dengan Sebuah cap Yang Tidak Mengenakan Diri-dirinya Kita Katakan Ini Bidah Engkau Justru Berdosa Ketika Mengerjakannya Nanti Dia akan Bertanya Lagi Kok Orang Beribadah Malah Dosa Kita Katakan Iya Karena Ibadah Itu Harus Sesuai Tuntunan Kenapa Harus Sesuai Tuntunan Karena Nabi Diturunkan Oleh Allah Diutus Kepada Kita Untuk Mengajarkan Sesuatu Kalau Sudah Nabi Ajarkan Sesuatu Malah Kita Bikin Sesuatu Itu Dengan Model Yang Lain Yang Kita Mau Sendiri Maka Ini Sejatinya Pelecehan Kepada Nabi Apa Hukumnya Orang Melecehkan Nabi Malah Berdosa Ada Analogi Anda Sering Bawakan Tapi Anda Beri Catatan Bukan Analogi Yang Pas Untuk Dilakukan Ini Cuma Mirip Kondisinya Kalau Kita Jadi PNS Setiap Hari Jumat Biasanya Itu Ada Senam Bareng Nah Biasanya Yang diundang Adalah Instruktur Senam Dari Luar Kantor Untuk Ngajarkan Lompat Jalan Di Tempat Keser Ke kanan Ke kiri Hitungan Satu Sampai Delapan Dan Seterusnya Bagaimana Menurut Antum Jika Datang Instruksus Senam Dia Jalan Di Tempat Satu Sampai Delapan Kita Diam Dia Maju Ke depan Kita Mundur Ke belakang Dia Geser Ke kanan Kita Ke kiri Iya kan Dia Diam Di tempat Kita Lompat Lompat Tapi Dia Hadap Ke belakang Maksudnya Hadap Ke Pesertanya Maksudnya Antum Kira-kira Orang ini Marah Tersinggung Tadi Anak katakan Meskipun Analogi ini Tidak pas Untuk Dilakukan Karena Senam Bareng Dengan Perempuan Itu kan Beda Olahraga Bersama Rucampur Baur Apalagi Senam Itu kan Kadang-kadang Kita Lihat Bokong Perempuan Karena Harus melihat Gerakannya Bagaimana Dia bergerak Kita Disuruh Mengikuti Bukan Soal Itunya Bukan Soal Musiknya Bukan Soal Campur Baurnya Bukan Pertanyaannya Itu Ibu-ibu Instruktur Senam Kalau Dia Lihat Kita Bergerak Tak Sesuai Gerakannya Kira-kira Dia Tersinggung Atau Tidak Dia Pasti Tersinggung Begitu Jadi Ini Sama Dengan Ketika Nabi Sallallahu Sallam Diutus Oleh Allah Untuk Ngajarkan Ibadah Lalu Kita Mengerjakan Dengan Tata Cara Baru Solat Tidak Sebagaimana Solat Nabi Manasik Tidak Seperti Manasik Nabi Cara Waktu Durasi Puasanya Tidak Seperti Punya Nabi Ini Sejatinya Adalah Pelecehan Kepada Nabi Dan Termasuk Pelecehan Kepadanya Mengutus Yaitu Allah Subhanahu Wa ta'ala Makanya Ketika Kita Beribadah Tapi Tidak Sesuai Dengan Tuntunan Ini Bukan Cuma Sekedar Ditolak Malah Berdosa Selanjutnya Kata Pensyarah Jika Ada Orang Solat Kita Tanya Apakah Dia Sudah Bersuci Atau Belum Kalau Dia Katakan Belum Berarti Solat Tidak Sah Sebagaimana Apakah Kamu Beribadah Ini Tauhid Atau Tidak Kalau Dia Katakan Tidak Maka Ibadahnya Tidak Diterima Seperti Itu Juga Dalam Masalah Tauhid Karena Tauhid Ini Adalah Satu Dari Dua Kunci Diterimanya Ibadah Ibadah Tidak Tidak Bisa Diterima Tanpa Dua Kunci Tersebut Apa Tadi Ikhlas Karena Allah Dan Mengikuti Rasulullah Dan Mengikuti Rasulullah Ikhlas Ikhlas Karena Allah Makna Lainya Adalah Tauhid Dan Mengikuti Tuntunan Rasulullah Disebut Dengan Ittiba Atau Utaba Nah Bagian Akhir Kata Pensyarah Jika Kemusyirikan Masuk Dalam Ibadah Maka Rusak Ibadah Itu Dikarenakan Allah Mengatakan Jika Kamu Berbuat Syirik Maka Terhapus Amal Sudah Jelas Lalu Diberikan Analogi Tambahan Ini Sebagaimana Halnya Jika Hadath Masuk Dalam Proses Tohar Coba Antum Lagi Wudu Sudah Cuci Muka Cukai Tangan Waktu Lagi Usap Kepala Tiba Tiba Buang Angin Apakah Boleh Dilanjutkan Tidak Bisa Dilanjutkan Harus Diulang Dari Awal Dikarenakan Tohar Ini Dicampuri Oleh Hadath Untuk Pembahasan Apa itu Hadath Najis Itu Dalam Pembahasan Fikih Yang Tidak Mungkin Kita Detailkan Pada Pertumbuhan Ini Mungkin Ini Dulu Yang Bisa Kita Baca Kita Ringkaskannya Kalau Kita Sudah Tahu Bahwa Kita Harus Ibadah Maka Jangan Mau Ibadah Ini Sia Sia Ibadah Itu Harus Terpenuhi Dua Hal Yaitu Ikhlas Atau Tauhid Dan Ittiba Bila Kita Beribadah Tapi Tauhid Hilang Maka Ibadah Tidak Diterima Malah Berdosa Sebagaimana Kalau Kita Beribadah Hilang Ittibak Maka Amalnya Tidak Diterima Dan Kita Malah Berdosa Ini Keluar Hadath Maka Tauhara Itu Kan Batal Karena Hadath Menghapuskan Proses Tauhara Teman-teman Yang diramati Allah Mungkin Demikian Dulu Pembahasan Pada hari Ini Kita Akan Ketemu Lagi Dalam Materi Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Warahmatullahi